Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua apa kabar? Selamat pagi semua apa kabar? Selamat pagi B1 Selamat pagi B2 Selamat pagi B3 apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Masih semangat? Oke alhamdulillah Anak-anak sudah sarapan atau belum? Hebat Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke Bunda harap anak-anak dalam keadaan yang sehat ya Dan tetap semangat Nah hari ini Bunda ilham senang sekali dapat menyapa anak-anak kembali Di hari Senin 5 Oktober 2020 Nah hari ini Bunda akan mengajak anak-anak untuk belajar di tema Apa ya? Tema binatang Subtemanya adalah Binatang yang bisa terbang Apa hayo binatang yang bisa terbang? Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak hebat ya Satu jari kananmu Satu jari kirimu Kuga mencari dua Kubuat jembatan Dua jari kananmu Dua jari kirimu Kuga mencari empat Kubuat kamera cekrik Tiga jari kananmu Tiga jari kirimu Kubuat mencari enam Empat jari kirimu Kuga mencari Berapa? Delapan Kubuat kelinci Lima jari kananmu Lima jari kirimu Kuga mencari Sepuluh Ku siap berdoa Are you ready my children? Sudah siap berdoa semua? Oke Sinta berdoa Kakinya dilipat Tanganya diangkat Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Roditu billahi roba Wabil islami dinah Wabil muhammadin nabiya wa rasulah Robi zirni ilmah Wazukni farma Amin Nah anak-anak Hari ini kita akan belajar Dengan tema binatang Setemanya adalah Binatang yang bisa terbang Apa saja binatang yang bisa terbang ya anak-anak? Apa saja? Good Banyak ya Ada nyamuk Ada lalat Kemudian ada apa lagi? Burung Ada burung Lalu ada Yang mau kita bahas hari ini adalah Bunda sebutkan burungnya Anak-anak silahkan belajar membaca ya K K U P U Apa anak-anak? Kupu Good Kupu Kupu Hari ini kita akan belajar Kupu Kupu Ada yang pernah melihat kupu-kupu? Bagaimana sih bentuknya? Apa warna sayapnya kupu-kupu? Oke sayapnya berwarna Benawari ya Banyak ragamnya Nah anak-anak Hari ini Bunda akan membawakan Sebuah lagu Kita nyanyi sama-sama ya Oke Yuk kita nyanyi sama-sama Bersama Bunda Kita ikuti gerakan kupu-kupu ya Kupu-kupu Kupu yang lucu Kemana engkau terbang Bilir mudik mencari Bunga-bunga yang kembang Berayun-ayun Pada tangkai yang lemah Tidakkah sayapmu Merasa lelah Nah itu tadi anak-anak Lagu tentang kupu-kupu Anak-anak bisa bernyanyi Bersama mama papa di rumah Nah anak-anak Hari ini tugas kita adalah Membuat Topeng Berbentuk kupu-kupu Nah anak-anak Bisa Melihat video dari Bunda Terlebih dahulu ya Sebelum mengerjakan Are you ready my children? Oke Selamat menyaksikan video dari Bunda Anak-anak yuk membuat Topeng kupu-kupu Alatnya LK gambar kupu-kupu Lem Gunting Krayon Kali karet Dan glitter Langkah pertama Kita ambil krayon Tiga warna saja Kuning Biru Merah Tutup kembali krayon yang tidak kita gunakan Selanjutnya Lihat Ada banyak lingkaran Lingkaran yang berhuruf K Diberi warna kuning Yuk kita cari lagi Mana ya yang hurufnya K Kita beri warna kuning Selanjutnya Ada lingkaran dengan huruf B Kita beri warna Biru Kita cari Semua lingkaran yang berhuruf B Dan diberi warna Biru Kemudian Ada lingkaran dengan huruf M Diberi warna Merah Nah semua yang hurufnya M Diberi warna merah ya Jadinya Terbentuk pola Kuning Merah Biru Oke Kita sudah selesai mewarnai Sekarang kita beri lem Di dalam gambar kupu-kupunya ya Ratakan lem Sampai ke tepi gambar Hati-hati Jangan sampai terkena Bagian yang sudah kita warnai dengan krayon Jika sudah rata Tutup lemnya Bersihkan tangan terlebih jahulu Karena kita akan menempel glitter Nah caranya dengan mengambil glitter sejumput sedikit saja Kemudian ditaburkan ya anak-anak Taburkan glitter sedikit demi sedikit Sampai glitternya rata Nah sedikit demi sedikit Kita taburkan di atas Gambar kupu-kupu yang sudah diberi lem Jadinya seperti ini Wow berkilauan Selanjutnya yuk kita gunting Pola gambar kupu-kupunya Ikuti garis tepi gambar kupu-kupu ya Gunting dengan hati-hati Jika sudah selesai menggunting Kita akan melepas bagian yang seperti mata Nah anak-anak boleh minta bantuan ayah Atau bunda di rumah Untuk melepaskan bagian matanya ya Agar tidak sobek Harus hati-hati Selanjutnya kita akan memberi lubang Untuk pengait tali karet Beri lubang di dekat huruf B Dan K Beri lubang kecil saja ya Kemudian anak-anak boleh minta bantuan ayah bunda Untuk memasangkan tali karet Seperti ini Sudah jadi Selamat mencoba di rumah Nah anak-anak Seperti ini punya bunda sudah jadi Bagaimana punya anak-anak? Sudah jadi belum? Nah ini topeknya Ini bisa kita pakai loh Yuk kita pakai sama-sama Taraaa Seperti ini setelah dipakai Bagaimana punya anak-anak? Sudah jadi semua? Bagus tidak? Coba anak-anak Hasil karya ini Silahkan ditunjukkan ke bunda ya Dengan cara Disubmit ke web sekolah keladaan Atau bisa dikirim langsung ke sekolah Supaya bunda bisa menilai Fahim tuh? Oke Nah anak-anak sampai disini Video pembelajaran dari bunda ya Terima kasih anak-anak Anak-anak sudah menyaksikan video bunda Nah bunda boleh berpesan? Oke yang pertama Anak-anak tetap harus jaga kesehatan Jika keluar rumah Anak-anak harus menggunakan Masker Hebat Masker Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan Nah yang kedua Anak-anak jangan lupa Tetap harus rajin belajar Dan bersama mama papa Yang terakhir Jangan lupa sholat Jadi Walaupun Dalam keadaan belajar di rumah Anak-anak tetap harus jaga sholat Jangan ditinggalkan ya Anak-anak hebat ya Oke Itu saja dari bunda ira Bunda akhiri Bunda tentu dengan salam Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Di teladan Semua anak itu Hebat Terima kasih